Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia siang pemirsa salah satu ruang kelas di SD Negeri Senang Sari yang berada di Kecamatan Pagelaran di Kabupaten Pandeglang, Bantan. Ini disegel oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Hal tersebut pun membuat puluhan siswa kelas 6 harus belajar di luar sekolah. Terlihat sejumlah siswa kelas 6 harus duduk di teras kelas. Lantaran pintu ruang kelas tempat mereka belajar harus ditutup dengan kayu dan bertuliskan. Bangunan ini ditutup sementara oleh ahli waris. Tiga hari belajar di teras kelas dengan lantai. Para siswa pun berharap agar segel segera dibuka dan mereka bisa belajar seperti biasa. Kepala SD Negeri Senang Sari, Juhni, mengatakan bahwa penutupan salah satu ruang kelas terjadi pada selasa sore oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Sebanyak 44 siswa kelas 6 pun terpaksa harus belajar di teras tanpa menggunakan kursi maupun papan tulis, meskipun kegiatan belajar-mengajar tidak efektif. Di selasa sore sekitar jam 3, ruangan RKB kelas 6 itu disegel oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Setelah belajar mengajar sendiri, saya ketujuh aja merasa rugi gitu. Jadi karena kelas 6 ini tidak punya kelas akhirnya, yang jumlahnya kelas 6 siswanya 44. Bangunan itu tahun 2023, bangunan itu dibangunnya tahun 2023 oleh CP. Di luar kelas efektif enggak? Kalau dibilang efektif sih enggak. Enggak, kalau di luar kelas itu dibilang efektif enggak. Enggak seperti di dalam kelas gitu ya. Jadi kami juga merasa gimana ya, kurang-kurang ini gitu, kurang nyaman. Rencananya pihak sekolah akan melakukan sistem rolling dengan siswa kelas 1 selama kelas yang disegel belum dibuka. Siswa dan pihak sekolah pun berharap agar ruangan kelas segera dibuka, agar proses belajar-mengajar berjalan seperti biasa. Dari Pandenglang, Banten, Andre Sopyan, TV One mengabarkan. Pemirsa kami ajak Anda langsung berbincang dengan Pak Juni, Kepala Sekolah SD Negeri Sendang Sari yang sudah bergabung bersama kami via telepon. Selamat siang Pak Juni, Assalamualaikum. Terima kasih, siang. Oke, Pak Juni kami ingin tahu kronologi kejadiannya hingga sekolah ini disegel. Sebenarnya seperti apa Pak? Titik masalahnya di mana? Begini, jadi pada hari itu, pada hari konsulasi Senin itu, hari Senin itu kami bermusawarah di dinas, ya mediasi di dinas, ayah diundang oleh dinas, dan pihak itu juga pihak pengugat juga yang mengaku pihak pengugat juga diundang, musawarah dengan orang badinas, dengan orang perkim, setanah. Nah, di sana kami tidak beres musawarah artinya. Karena tidak ada, ya tidak ada saksi. Tidak ada saksi dan tidak membawa orang yang membeli tanah itu, yang pernah membeli tanah. Akhirnya bubar jam 12, kami pulang. Setelah pulang, saya pulang ke rumah, dan tahun-tahunya sekolah itu sudah disegel. Ada yang mengirim gambar ke saya. Sekolah itu sudah ditutup katanya, katanya saya. Dan menurut masalah pembelajaran tadi, pembelajaran di luar tiga hari itu salah. Tidak tiga hari, hanya hari itu saja. Ya, hanya hari Rabu, itu pun hari Rabu kami hanya ingin keriatan oleh orang yang di atas agar kami segera diselesaikan. Supaya kami segera belajar nyaman dan aman. Tidak ada kendala atau tidak ada gangguan. Tidak ada, tidak ada belajar tiga hari. Tidak belajar tiga hari di luar. Tidak ada, hari ini pun kami sudah belajar di kelas, gitu. Gitu aja. Oke. Pak Juni, memangnya awal pertama kali didirikan bangunan ini, sempat ada permasalahan begitu dari pemilik gedung ataupun tanah di sekitar, Pak Juni? Tidak ada, tidak ada permasalahan. Tidak ada, tidak ada permasalahan. Nah, tapi yang pemilik dari gedung ini siapa, Pak, sebetulnya? Ahli waris ini tuh siapa, sebetulnya? Ahli warisnya itu Pak Haji Pandia, karena sudah meninggal. Dan itu katanya, ini juga katanya sudah dibagikan kepada anak-anaknya. Dan ya, anaknya itu yang dapat darah dari itu, dari belakang SD itu adalah Ibu Unci. Anaknya itu. Oke, Pak Juni, untuk sekolah ini kan baru dibangun tahun lalu, betul ya Pak ya? Nah, ini biaya pembangunannya dari mana tuh, Pak? Dari DKU ya, DKU. Oke, nah pada saat pembangunan, tidak ada masalah apapun, tidak ada tuntutan? Tidak ada, tidak ada. Lancar-lancar sampai diisi, lantar. Oke, mungkin kah dari ahli waris ini, anak ataupun pemilik dari gedung ini juga sempat mengajukan sesuatu begitu mengenai protes jalannya sekolah, belajar-mengajar di sana? Anak siapa ini maksudnya? Ahli warisnya, Pak Juni? Ahli warisnya? Ya, itu ahli warisnya setelah kami mengisi. Setelah kami mengisi, setelah diisi beberapa bulan, baru dia, apa istilahnya, menggugat atau apa ya? Ya, datang ke sekolah, datang ke sekolah, terus menanyakan masalah itu, kami juga punya surat, dan itu juga punya AJB-nya. Oke, Pak untuk sertifikat tanah, dan juga mungkin pembangunan ini kan butuh IMB begitu ya Pak, ini atas nama siapa ya Pak? Yang mana itu, yang punya sekolah atau punya ahli waris? Yang punya sekolah Pak? Yang punya sekolah atas nama sekolah. Atas nama sekolah, nah yang ahli waris ini atas namanya sama di lahan yang sama, atau seperti apa? Atas nama, apa ya, Ibu Amah, Amah, nggak tahu, aduh, kurang-kurang tahu tuh, Ibu Amah, AJB-nya itu.